Pokemon Legends Arceus Salah satu game terbaik yang Dirilis tahun ini Game ini memperkenalkan Pokemon-Pokemon baru Seperti para Hisuian Form Dan juga evolusi regional lainnya By the way, Zorak Renroll Tapi ada satu masalah Yang kita alami buat Pokemon ini Mereka tidak diperbolehkan buat kompetitif Ya, ini agak sedih sih Apalagi Kita sudah dapat Beberapa data-data Pokemon tersebut Seperti statsnya Atau mungkin Ya Di trailer baru Scarlet dan Violet Kita baru saja melihat screenshot ini Screenshot Hisuian Zorak melawan Eucario Jadi gue berpikir Bagaimana jika Para Pokemon Hisu ini Diperbolehkan di kompetitif Dengan catatan Mereka harus ada semua Karena Scarlet dan Violet sudah memperkenalkan Dexit Begitu Sama kali short and short Jadi gue hanya bisa berharap Mereka bakal ada semua Oke, di video kali ini gue akan Memberi pendapat gue tentang Pokemon Hisu-Hisu tersebut Dan bagaimana mereka berpengaruh di kompetitif format Apakah mereka bagus atau mungkin jelek Kalau gitu kita akan mulai aja dengan 3 kualifikasi berikut Yang pertama gue akan hanya melihat dari Stats, Ability, dan Typing Move start ini bisa beda sih di game 9 ya Karena bisa aja Pokemon tersebut dapat move baru Dan semua ability dan stats gue dapet dari Bule Barbedia dan CFAB Jadi credits buat mereka Terus yang kedua gue gak akan ikut Origin Dioga dan Palkia Mereka restricted Dan pastinya gak akan dibolehin sampai ada format restricted Kira-kira 2-3 tahun Sejak Scarlet dan Violet Release Dan yang terakhir Ini adalah Opini gue ya Kalau gitu Bisa komen juga mungkin Kalau kalian punya Beda opini dan As always Leave a like Dan subscribe di Channel ini Jika kalian pengen konten selainnya Kalau gitu kita akan mulai aja Release pertama Hisu yang Starter pertama Karena di video Tentang Pendapat history Pokemon gue Starter pertama Starter pertama Karena spesial Dan Pokemon tersebut adalah History and Decidue Eye Sebelum menilai gue akan Memberi pendapat Penilaiannya ya Gue akan rating ini dari 1-5 1 itu berarti terlalu buruk Dan menurut gue Kayak susah sih Kecuali emang kalian tau aja Sinkron timnya Dan Yah Kreativitas yang paling penting Dan terakhir Sampai 5 Berarti Pokemon ini Ada method defining Dan Bakal expect Penggunanya tinggi Banget gitu Well Belum setinggiin syndrome Mungkin ya Tapi tetep aja Bakal Kepake banget Untuk Decidue Eye Gue akan kasih 1 dari 5 ya Pertama kita lihat Statsnya dulu Oh my god Ini apaan stats Shield defensenya oke Tapi Speednya gak ngebantu banget sih Kebarang Pokemon fighting ini Emang tergolong Cepet ya Gantinya tipis Ini kurang sih Dari macam Bahkan Plus typingnya Gak ngebantu banget Punya 6 weakness Salah satunya 4 kali Dan 2 tipe Yang rumahnya itu Merupakan tipe Yang sering Muncul di VGC Yaitu Fire dan Fairy Sheer resistant Dan Neutralnya Net Terlalu juga sih Sama-sama 6 Tapi tetep aja Grass fighting ada Kombinasi Defensive jelek But hey Offensivenya Still pretty good Jika mereka mau Tingkatin speed Dissidu Eye Mungkin Bisa Kebantu banget Dissidu Eye Plus Ability nya Sama kayak Dissidu Eye Awalan Yaitu Long Rates Dan Overgrowth Overgrowth Maksudnya ya Ya ini bukan Max Move Selanjutnya Ada Hysterian Typhulsion Dan gue Kasih dia 4 Dari 5 Mungkin Ada salah satu Hysterian starter terbaik ya Apalagi Statsnya oke Kalau gue bilang nih Not bad Sih Special attack nya Tinggi Speed nya Turun sih Dari Typhulsion Biasa 5 point Tapi ini Understandable banget Karena Typhulsion Emang Tergolong Fast attacker Jadi akhirnya Defense nya Gak terlalu tinggi Tinggi banget Dengan Flash Fire ini Hidden Ability nya Typhulsion Punya 3 immunity Yaitu Fire Normal Dan Fighting Jadi Malian sih itu Gila 3 immunity Sangat ngebantu banget Selain itu Fire type move nya Jadi makin kuat Jika Typhulsion Terkena Fire attack Jadi Umain lah Buat mancing Musuh Oke Selanjutnya Ada Hysterian Samorot Dan Dia dapet 3 dari 5 Not say Gue gak akan bilang Samorot itu Jurek ya Dia biasa-biasa aja 3 dari 5 Stats sih Ini udah lebih Make sense sih Samorot biasa Yang versi Univore Itu Special attack nya Lebih tinggi Dari attack nya Yang gak make sense Karena Samorot itu Ditakdirkan sebagai Physical attacker Yang Dikarenakan dia samurai Dia Pake pedang Ability nya Terlalu situasional Kalo gue bilang ya Kecuali emang kalian Bener-bener Takut Yang namanya Critical hit Kalo tau mungkin Tiba-tiba kalah random Karena critical hit Gitu Siapa amor Menjawab segalanya ya Auto dengan catatan Sekali lagi Situasional Itu kenapa Gue taruh Rendahan dikit 3 dari 5 Tapi waktu darknya Nice sih Apalagi dark typing Kita gak tau dark type Gimana performanya Di sky dan violet Tapi gue expect Bakal bagus Dark type Di gen 9 Lanjut ke Hisuian Arknine Dan Hisuian Arknine Sedihnya Dapet 1 dari 5 Ini adalah nerf Terbesar dari Arknine ya Sure Dia adalah rock type Jadi nambah Offensive stepnya Tapi Secara defensif Sayangnya Gue agak sedih sih Nanti kita jelasin Kenapa Setelah step sih Gak beda jauh dari Arknine Tapi speednya Kurang 5 poin Dan Defensivenya It's okay Tapi gak terlalu bagus Buat rock type Tapi apa yang bikin gue Kick dia Ke 1 dari 5 Adalah Weaknessnya Sekarang weaknessnya Nambah 1 Plus Water dan ground weaknessnya Jadi 2 kali Ke 4 kali Itu bener-bener Sangat mengecewakan banget Jika kalian pengen Milih Arknine Gue rekomen Mending Arknine Biasa dibandingin Arknine Hisurian Well Coy emang mau bener-bener Coba sih Overall Keliatannya Tangguh sih Lanjut Kita ada Hisurian Elektrode sini Dan Dia dapet 2 dari 5 Mungkin agak karnanya Kenapa Hisurian elektrode Lebih tinggi Dari Arknine Sure Elektrode emang Jelek Dari awal Jika kita lihat Pembandingan statsnya Sama Elektrode biasa Speednya keboost sih Jadi bener-bener Bagus banget Dapet 10 poin Lebih tinggi Dari Versi Kantonya Tapi Secara stats lain Gak beda jauh sih Auto Grass type Yang ngebantu banget Buat Step option Kedua Gitu Electric grass Is Pretty good I guess Dan Gue suka sih Akhirnya mereka Ciptain pokemon Electric grass Gitu Lanjut Kita ada Cliflor Salah satu Evolusi Regional Pertama kalinya Di Whis ini Cliflor Gue kasih 3 dari 5 Cliflor ini Typingnya Lumayan lah Sure Blackrock Adalah Tipe Yang gak Tengah menarik Tapi Kombinasi Typing ini Ngebantu Cliflor Weaknessnya Cuma hanya 3 Yaitu Rock, Steel, Water Resistnya Well Nomad dan Poison Tapi Nomad dan Poison Bakal jarang Di meta-meta ini Ya Tapi Apa yang membuat Cliflor Menyeremkan Ada 2 Si Sekarang Cliflor Dapet Shield Force Pertama ya Salah satu Ability Keduanya Shield Force Ini adalah Ability yang Nge-boost Damage Untuk Move Dengan Secondary Effect Jadi Jika Cliflor Bisa Rockslide Efek Flint Dia Hilang Tapi Power Ke-boost Dan Kedua Statsnya Lebih Bagus Dia lebih cepet Dari Scissor Bahkan Dia gak Tau Kalau Cliflor Dapat Semacam Priority Move Tapi Kalian Gue jujur Sini bilang Cliflor Gak butuh priority Move Kaisi Zor Karena Speednya Udah Lumayan Oke Defensive It's Really Decent Dan Attacknya Lumayan Tinggi Ini Kenapa Shield Force Bener-bener Epic Banget Buat Platform Lanjut Ke List Selanjutnya Kita Ada Region Evolution Selanjutnya Hisurian Maksudnya Ursa Luna Bukan Hisurian Ursa Luna Ini Bukan TCG By the way Ursa Kita Usuna Ini Bener-bener Ada Pokemon Trick Room Terbaik Kalau gue bilang Ya Basically Haryama Versi Bruang Special stats Dia Bener-bener Masuk Kategori Trick Room Attacker Dengan Base Attack 140 HP Nya 130 Dan Set Defensive Tinggi Juga Defensinya 105 Dan Special Defense 80 Speed Hanya 50 Sih Jika kita Bandingkan Dengan Haryama Gak Beda Jauh Haryama Menang Di HP Tapi Tetep Aja Sama Yang Gue Bihang Sama Karena Ursa Luna Juga Punya Guards Ini Jadi Jika Kalian Kasih Ursa Frame Off Ini Bener-bener Sangat Menyeramkan Apalagi Dia Normal Ground Typing Jadi Ground Typing Ini Sangat Ngebantu Buat Lawan Beberapa Pokemon Electric Type Yang Menyeramkan Gitu Gue Ketam Pada Irima Ini Karena Sangat Dependen Sama Trick Room Sih Plus Kalian Gak Gak Bisa Fake Out Sih Kalian Belum Gak Bisa Fake Out Karena Masalahnya Ursa Luna Cakar Itu Tangannya Tapi Kita Liat Aja Scarlet Dan Violet Bisa Gak Mengubah Moveset Nya Selanjutnya Kita Ada Overquill Dan Gue Taruh Dia 4 Dari 5 Gue Ngomong Ngomong Banyak Si Overquill Typing Bagus Poison Dark Stats It's Pretty Oke Apalagi Dia ada Swim Dan Intimidate Apiutinya Gak Berubah Dari Quill Fish Hishoyan Tapi Poison Dark Typenya Yang Menangin Overquill Di sini Karena Poison Dark Typing Ini Menurna Salah satu Typing Defensive Terbaik Karena Hanya Punya Satu Weakness Yaitu Ground Selanjutnya Kita Ada Snissler Di sini Snissler Gue Taruh 4 Dari 5 Well Snissler Gak Taruh Sebagus Refile Dan Refile Terus 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 Desain Gak Refile Dibandingin Snissler Tapi Jangan Remain Snissler Stats Gak Jauh Dari Refile Base Speed 120 Dan High Base Attack Dan Kemungkinan Bisa Fake Out Jika Snissler Dan Refile Bisa Fake Out Gw Yakin Hishoyan Contropatnya Bisa Fake Out Nandidi Skullet Dan Violet Poison Touch Ini Juga Adalah Ability Solid Mengingat Kebanyakan Serangan Snissler Ini Physical Attack Jadi Gw Yakin Banyak Contact Lah Kayak Cross Combat Poison Jab Jadi Jadi Ada High Chance Buat Poison Gitu Salah Satu Ability Terbaiknya Selanjutnya Kita Ada Weird Deer Salah Satu History Evolution Yang pertama Gue Dapetin Dan Gue Suka Sih Sesuka Sukanya Tapi Gue Akan Taruh Dia 3 Dari 5 Stats Ini Ngeperbaikin Sih Masalah Stand War Karena Stand War Emang Tergolong Pokemon Jelek Dan Ability Ngga Beda Dari Stand War Jadi Kalian Boleh Lah Mau Kasih Indimidate Buat Attack Drop Terus Sepsipper Buat Anti Grass Type Gitu Kalau Kalian Takut Raid Sporder Atau Spore Yes Ini Ability Ngga Beda Dari Stand War Biasa Tapi Psychic Type Nya Bener Well Sedikit Repotkan Sih Sure Offensive Nya Bagus Tapi Kalau Dark Type Bener Men Dominant Gravedame Bener Bener Dalam Masalah Ini Selanjutnya Kita ada Hisurian Rewigen Dan Gue Tama Ini 5 Dari 5 Ya Easily The Best Pokemon Salah Satunya Rewigen Ini Gue Bilang Adalah Pokemon Upgrade Dari Venousaur Ya Jika Venousaur Sekarang Mendominan Di Meta Gue Yakin Hisurian Rewigen Bisa Aja Mendominan Apalagi Kita Lihat Pet Rewigen Di Trailer Skull Dan Violet Jadi Ini Kemungkinan Besar Kita Bisa Pakai Hisurian Rewigen Di Gen 9 Hisurian Rewigen Ini Bener-bener Sama Kayak Rewigen Biasa Punya Color Veil Dan Kemungkinan Bisa Sweep Powder Karena Evolusinya Dari Pet Rewigen Biasa Ini Sangat Mengerikan Oke Kita Lihat Ini Ini Ada Kodok Yang Mendominan VGC Tapi Apakah Kodok Ini Bakal Mendominan Di Gen 9 Dan Mungkin Apakah Akan Dv Move Dari Skull Dan Violet Lupakan Semua Itu Karena Kita Mendapat Pendatang Baru Kali Ini Hisurian Rewigen Mempunyai Base Speed 105 Lebih Cepet Dari Venus Jadi Dengan Double Speed Itu Bener-ner Super Fast Gitu Salah Satu Core User Tercepet Dengan High Attack Stats Defensive Typing Sejelek DC Do I Tapi Gak Kaya DC Do I Rewigen Ini Ada Ability Yang Sang Ngebantu Banget Ya Apalagi Attack Kenceng Jadi Gue Gak Masalah Kalau Rewigen Emang Tipis Defense Ya Oke Selanjutnya Kita Satu Satu Sih Tapi Dua Bentuk Jenis Yaitu Rasku Rijin Yang Pertama Adalah Versi Jantannya Dan Satu Lagi Versi Betinannya Mereka Sama-sama Tiga Dari Lima Ya Gak Ada Bedanya Soalnya Paling Distribusi Stats Yang Beda Yang Versi Jantan Ini Lebih Ke Physical Attacker Dan Versi Betinannya Lebih Ke Special Attacker Dua-duanya Bagus Itu Tergantung Jika Kalian Benerna Butuh Basque Legion Ini Tergantung Aja Kebetulan Tim Selanjutnya Kita Ada History Zorowak Dan History Zorowak Gue Taruh Lima Dari Lima Salah Satu Pokemon Terbaik Yang Diperkenalkan Di Legends Arceus Secara Typing Ini Benerna Kombinasi Yang Menajubkan Ya Normal Dan Ghost Normal Dan Ghost Berarti Zorowak Punya Tiga Immunity Ini Bukan Pertama Kali Kita Lihat Pokemon Dengan Tiga Immunity Karena Typing Spiritum Juga Punya Tiga Immunity Yaitu Psychic Normal Dan Fighting Resist Nya Dikit Dan Natural Nya Banyak Tapi Kita Nggak Akan Pikir Itu Selain Hanya Punya Satu Weakness Yaitu Dark Type Sama Seperti Zorowak Versi Unova Dia Juga Punya Illusion Ability Jadi Gak Bedanya Dari Zorowak Biasa Coy Typing Bener Menajubkan Selanjutnya Kita Ada Hisuian Bravary Dan Hisuian Bravary Gue Taruh 2 Dari 5 Alas Sanya Ini Kenapa Lo Punya Defiant Ability Yes Gue Nggak Ngerti Kenapa Hisuian Bravary Dikasih Defiant Ini Alasannya Hisuian Bravary Mempunyai Special attack Lebih tinggi Dibandingin Physical attack Jadi Nggak terlalu Masuk akal Kalau kita Kasih Defiant Kalau Mereka Bisa Ganti Competitive Di Skulled Dan Violet Hidden Ability Ini Ngebantu Bravary Tapi Shastead It's Okay Nggak terlalu Buruk Tapi Nggak terlalu Bagus Mungkin Kalau Dikasih Competitive Hidden Ability Gue Paling Kasih 3 Dari 5 Karena Stagic Flying Typing Ini Bener Bener Nggak terlalu Menarik Sih Apalagi Speed Nya Karena Flying Type Itu Rata-rata Speed Nya Cepet Maling Bisa 80 Ke Atas Well Beberapa Pokemon Flying Sih Bisa Slow Ya Apalagi Salah Satu Pokemon Nanti Gue Tunjukin Untuk Sekarang Braviary Is the Best Dibandingin Hisuian Selanjutnya Kita ada Hisuian Gudra Dan Gudra Easily 5 Of 5 Gudra Ini Hisuian Formnya Adalah Buff Abisan Buat Gudra Versi Kraoss Pertama Dia Dapat Dragon Steel Typing Dragon Steel Ini Kombinasi Typing Yang Bener-bener Sangat Bagus Tapi Pertama Kita Bisa Sepetin Stats Dia Dulu Ya Secara Stats Ini Bener-bener Buff Ya Dapat 30 Defense Boost Dengan Gantinya Kehilangan 20 Base Speed Sama 10 Base Speed Dari Versi Krauss Gudra Itu 10 Base Speed Dari HP Dan 20 Base Speed Dan Sekarang Defense Tebal Apalagi Ditambah Typing Dragon Steel Dragon Steel Berarti Gudra Hanya Punya 2 Weakness 6 Netral 1 Immunity Dan Sisanya Ada 9 Resistance Itu Bener-bener Hebat Sekali Ya Dan Sebagai Sudho Wajar Aja Kalau Gudra Terbaik Gue Hanya Berharap Aja Kalau Gudra Emang Tersedia Di Skullet Dan Violet Karena Saat Gue Membuat Video Ini Kita Bermedapet Kabar Kalau Gudra Bakal Tersedia Di Skullet Dan Violet Selanjutnya Kita Ada Hisurian Avalook Hisurian Avalook Gue Kasih 1 Dari 5 Yeay Avalook Emang Pokemon Terjelek Si Versi Chaos Dan Mereka Berpikir Oh Kita Kasih Hisurian Form Aja Yuh Mungkin Bagus Wah Ya Well Jawabannya Tidak Sekarang Dengan Hisurian Formnya Ini Dia Dapat Ice Rock Berarti Weakness Bertambah Dan Fighting Dan Steel Weakness Menjadi Empat Kali Weakness Dan Steel Tapi Ini Ada Salah Satu Tip Terbaik Jadi Avalook Bukan Pokemon Yang Seneng Menerima Hisurian Formnya Sure Resistance Nambah J3 Tapi Ini Nggak Ngebantu Tetep Aja Kalau Gue Bilang Dengan Speed Yang Rendah Dan Special Defense Yang Nggak Terlalu Tinggi Tinggi Banget Dan Terakhir Kita Adalah Satu Pokemon Terakhir Ini Bukan Hisurian Form Ataupun Evolusi Regional Baru Melainkan Pokemon Baru Dan Pokemon Ini Adalah Enamorus Kita Langsung Ajar Taruh Dua Dan Dua Dua Dapet Empat Dari Lima Ya Fairy Flying Ini Adalah Tipe Terbaik Buat Kedua Pokemon Ini Tapi Sebelum Kita Lihat Stats Nya Dulu Ya Secara Stats Income Net Form Lebih Cepet Dan Hit Hard Dengan Special Attack Yang Tinggi Yaitu Sos 35 Physical Attack Nya Juga Decent Si 115 Jadi Kalian Bisa Mau Jadi Di Enamor Physical Attacker Atau Special Attacker Terganteng Kebutuhan Kalian Sedang Sedangkan Terian Terian Lebih Ke Burki Slow Trick Form Attacker Dengan Base Speed Yang rendah Yaitu 46 Tapi Defense Lebih Tebal Ini Kayaknya Adalah Terian Form Terlambat Dari Semua Force Of Nature Kalau Gue Bilang Ya Dan Untuk Ability Incarnate Dapet Well Sebelumnya Kita Bilang Typing Ya Si Very Flying Adalah Tipe Terbaik Karena Punya Dua Immunity Dua Tipenya Ini Adalah Tipe Yang Sering Muncul Di VGC Salah Satunya Ground Resistance Keempat Duanya Itu Seperempat Dan Lima Weakness Lima Weakness Si Adalah Tipe Yang Sering Muncul Si Salah Satunya Steel Dan Electric Dan Mungkin Ice Juga Tapi Gak Masalah Dual Immunity Adalah Hal Terbaik Buat Sebuah Pokemon Ini Ya Dan Sekarang Kita Baru Bisa Ngomong Nability Incarnate Mendapat Healer Dan Contari Healer Ini Agak Situasional Sih Karena Gak 100% Heal Status Temen Kalian Jadi Jika Mau Main Animalist Incarnate Gue Lebih Salahin Contari Sih Kalau Ada Contari Ini Reverse Stats Change Jadi Kalau Kalian Kena Snow Dan Special Tag Nya Drop Nggak Contari Naikin Justru Jadi Snow Musuh Hanya Membantu Memperkuat Enamorus Incarnate Sedangkan Therian Formnya Dapat Overcoat Overcoat Ini Adalah Ability Yang Bener-bener Melindungi Enamorus Dari Semacam Hail Sandstorm Sleep Powder Red Powder Ini Sangat Terbantu Jika Kalian Bener-bener Takut Yang Namanya Sleep Gitu Dari Amunus Kalau Ada Well Sekian Dari Gue Ya Gue Berharap Aja Jika Para History Yang Pokemon Tersebut Ada Semua Diskar Dan Violet Salah Satunya Gudra Zoroark Dan Uyurigen Tiga Pokemon Terbaik Well Uyurigen Dara Confirm Sih Sama Zoroark Baik Tinggal Gudra Terima kasih Tidak Nonton Video Ini Dan Sampai Jumpa Di Next Video Bye